Selamat sore Selamat sore Harapan indah Dan sehari-hari saya bekerja Teman-teman ya Berapa banyak yang bekerja Boleh lambaikan tangan Atau kalau mungkin gak open cam Bisa kasih emoticonnya Mau beberapa kerja ya Oke Dan saya bekerja di bidang marketing Di salah satu perusahaan IT Namanya Asus Mungkin ada yang lagi pakai juga produk Dan selain tujuh bila Saya udah menikah teman-teman ya Ini ada cincirnya udah mulai menggendut Jadi gue udah susah dilepas Dan puji Tuhan Gue ngerasa sih kayak kecepatan sih Tapi Tuhan mungkin terlalu baik ya gitu Dan gue dikasih dua orang anak Sekarang teman-teman Anak pertama cewek Namanya Joy Gitu kan Udah dua tahun Dan yang kedua Cowok Komplet deh Gue rasa cukup Usianya belum setahun sih Baru kira-kira delapan bulanan Selain itu juga Saya melayani di kaum muda Orang muda katolik Sebagai pendamping Persekutuan doa Untuk PD-PD OMPKK Di Deknat Bekasi Dan juga aktif mewarta Sejak tahun 2015 Sampai dengan hari ini Ya kurang lebih itu aja Panjang ya Sorry teman-teman ya Kalau kepanjang Tapi kan biar kenal gitu ya Oke Langsung aja Ya teman-teman Suara saya cukup jelas gak ya So far clear teman-teman ya Gak ada masalah Gangguan ya Oke Soalnya saya baru pindahan gitu kan Dan internet disini Gak gitu stabil sih gitu Either pake wifi-nya Atau pake mobile data Kadang kayak tadi Pas lagi puji-pujian juga Suka ada sedikit Putus-putus di guenya gitu Gue berdoa Tuhan semoga gak ada masalah nih Ya Oke Hari ini Gue dikasih tema Temanya Tentang Aristarkus Iya Ada yang namanya Aristarkus disini Coba gue cek Gak ada ya Kayaknya tadi gue cek Dari awal sih Gak ada Kecuali mungkin ada yang Gak ada join Namanya Aristarkus Lain ceritanya Ya Tema tentang Aristarkus Dan bicara tentang Siapa itu Aristarkus Mungkin sebelum mulai Berapa banyak Diantara teman-teman Yang pernah Dengar Atau baca Tentang Tokoh ini Gak teman-teman Aristarkus Aristarkus dari Thessalonica Gak ada Oke berarti baru banget ya Ya Aristarkus Kalau teman-teman Coba untuk Baca di Surat-suratnya Rasul Paulus Sebetulnya Simple sih Aristarkus ini Kita akan kenal dia Sebagai teman Sekerjanya Paulus Bisa dibilang Dia ini teman deketnya Paulus Dia partner banget deh Gitu Kemanapun Paulus pergi Sering banget Aristarkus Mengiringi Even sampai ke penjara Tetap Aristarkus pun Mendampingi Paulus Dengan setia Aristarkus adalah Teman seperjalanan Paulus Dan Kenapa gue bilang Dia setia Karena itu Bukan hanya dalam suka Bukan hanya ketika Paulus lagi hebat-hebat Yang mewarasakan firman Tuhan Tapi dalam Kondisi sulit pun Aristarkus Tetap Bersama Dengan Paulus Dan melayani Tuhan Aristarkus Kita buka firman Tuhan Sama-sama teman-teman Dari Sebenernya ketika gue Coba untuk siapin Bahan tentang Siapa Tokoh Aristarkus Ini gitu kan Jujur Ternyata pas gue googling Gak banyak yang bahas gitu Dan cuman Wikipedia Yang bahas itu juga Cuman short sekali gitu Pendek banget Menjelasannya Sehingga gue Harus sampai Puji Tuhan Ada Bible yang Elektronik teman-teman ya Dan ada Ada option Search-nya kan gitu Dan Gue kebantu gitu Ketika gue ketik Aristarkus Oh banyak nge-referensinya Senang banget Ya Dari kolose Bab 4 Ayat ke-10 Sampai dengan Ayat ke-11 Kolose Bab 4 Ayat 10 Sampai 11 Ya Yang udah ketemu Boleh dong Kasih jempolnya Atau emotikornya juga Kalau gak open cap Oke thank you Buat yang udah ketikin Oke dari Maghudinnya Thank you Ya Dikatakan gini Salam kepada kamu Dari Aristarkus Temanku Sepenjara Maksudnya teman Paulus Teman-teman ya Dan dari Markus Kemenangkan Barnabas Tentang dia Kamu telah menerima Pesan Terimalah dia Apabila dia Datang kepadamu Dan dari Yesus Yang dinamai Justus Hanya Ketiga orang ini Dari antara Mereka yang Bersunat Yang menjadi Temanku Sekerja Untuk Kerajaan Allah Mereka itu Telah menjadi Penghibur Bagiku Kata Paulus Surat ini Ditulis Kalimat ini Ditulis Buat jemaat Tuhan Yang ada di Kolose Ketika itu Paulus Menyampaikan salam Dari dia Dan teman-temannya Dan nama Aristarkus Dimension Dan dibilang Dari Aristarkus Temanku Sepenjara Bla-bla-bla Segala macam Juga ada Markus Ada Justus Dan Hanya ketiga Orang ini Dari antara mereka Yang bersunat Katanya Ya Menjadi temanku Sekerja Aristarkus Adalah teman Apa ya Bisa bilangnya Partnernya deh Pokoknya Partnernya Paulus Dalam mewartakan Firman Tuhan Teman-teman Dan jujur Ketika gue Pertama kali Dapet tema ini Terus gue Coba untuk Siapin bahan Gue Gue No idea deh Pokoknya Gue bingung Gue mesti ambil Apa yang Kira-kira Bisa ditarik Soalnya Aristarkus Ini gak ada Ceritanya Karena Kita perjanjian baru Kalaupun menceritakan Tentang Aristarkus Itu cuman Dia tuh Kebawa Barang sama Ceritanya Paulus Itu doang Tapi gue bersyukur Dari Ya gue berdoa Gue minta bimbingan Roh Kudus Tolong Eh ternyata Menarik loh teman-teman Soalnya kenapa Karena dari kitab Kolosebab 4 ini Waktu gue coba Untuk baca Berulang-ulang Kemudian gue berhenti Di kalimat Hanya ketiga orang ini Tadi ya Aristarkus Justus Samarkus ya Yang dari antara mereka Yang bersunat Menjadi temanku Sekerja untuk Kerajaan Allah Hanya ketiga orang ini Dari antara mereka Yang bersunat Yang menjadi temanku Yang sekerja Kenapa pakai kata Bersunat Ini untuk mention Bahwa Aristarkus Dia orang Yahudi Langsung pas gue Tulsuri Eh bener dong Mulai deh Dikembangin gitu Dan Sebagai orang Yahudi Ketika harus ikut Paulus Untuk mewartakan Firman Tuhan Men ini Nggak agak gampang Soalnya kenapa Petrus masih mending lah Mewartakan firman Tuhan Di tengah bangsa Yahudi Tapi pasarnya Paulus kan beda Pasar lagi Sorry marketing Maksudnya Kalau Petrus Lebih ke Jerusalem Bangsa Yahudi Paulus Ini ke orang-orang Sorry Bahasanya mereka Kafir dulu Teman-teman Dan sebagai orang Yahudi Untuk harus berinteraksi Dengan orang-orang Non Yahudi Ini nggak gampang Dan penolakannya Juga kuat Teman-teman Yang mereka alami Paulus Dan juga tentu Aristarkus Di sini Tapi lihat Meskipun harus Menjalani Kehidupan Pelayanan Yang Sulit ya Bareng sama Paulus Di perikop yang Sederhana ini Disebut bahwa Aristarkus Sampai di penjara pun Dia masih ada Bareng sama Paulus Ini kan berarti Wah ini orang Keren banget Dari sejak Dia pertama kali Ngikut Paulus Sampai Meskipun harus Masuk dalam penjara Dia punya Kualitas Kehidupan rohani Yang luar biasa Dengan lain Dengan lain kata Aristarkus Buat gue ya Ini figur Apa Sosok rohani Yang luar biasa Rohaniwan Yang luar biasa Dan yang Gue coba Untuk tangkap Adalah Aristarkus Adalah seorang Pengikut Tuhan Yang punya Kualitas rohani Yang Luar biasa Dia punya Kehidupan rohani Yang berkualitas Sama-sama bilang Sama saya Berkualitas Dan tentu Yang namanya Berkualitas Tentu itu Akan Dirinya Dengan yang namanya Pas panjang Dia pelayanan Pasti ini orang Punya relasi Yang kuat Dengan Tuhan Makanya Dia bisa ikut Paulus Memartakan firman Tuhan Dan meskipun Harus sampai Di penjara Dia masih bisa Tetap Berjuang Melayani Dan bukan Yang di kitab Kolose Kalau teman-teman Coba baca Di perikop-perikop Lainnya Termasuk Gue coba ambil Ini ada banyak Cuman gue baca Salah satu ya Di Filemon pun Waktu nyampein Salam Ada loh gitu Salam kepadamu Dari ini Filemon Filemon Bab 1 Ayat yang ke 23 Sampai 24 Dibilang bahwa Salam kepadamu Dari Epaphras Temanku sepenjara Karena Kristus Yesus Dan dari Markus Aristarchus Disebut lagi Demas dan Lukas Teman-teman sekerjaku Ini kan Lihat Dia meskipun Dalam penjara Keinginannya Untuk melayani Tuhan tuh Kayak Meskipun Fisiknya di penjara Tapi hatinya Buat Tuhan Bebas Teman-teman Merdeka Betapa luar biasa Kualitas rohaninya Aristarchus Teman-teman Ini meskipun Dalam penjara Masih bisa Barang sama Paulus Dia kirim tuh Surat-surat Buat meneguhkan Jemaat-jemaat Buat mengajar Buat ngasih nasihat Dan dari Dan dari figur Aristarchus ini Izinkan saya Teman-teman Buat ngajak Setiap kita Ayo Miliki kehidupan Rohani yang berkualitas Seperti Aristarchus Dan mungkin Kita bisa Evaluasi Dengan Gimana dengan Kehidupan Rohani kita Sehari-hari Di rumah Kalau mungkin Banyak yang WFH Atau SFH School from home Apapun Coba sama-sama Kita Lihat Kalau ternyata Masih jalan Yang namanya Jari-jari roda Pertumbuhan Yang namanya Doa Baca firman Berkomunitas Pelayanan Ekaristi Masih jalan Wah puji Tuhan Berarti bagus Masih ada Kualitasnya Di sana Tapi kalau Ternyata Ketika kita Jumpai Bahwa Wah Franz ngajak gue Buat melihat Kehidupan rohani gue Gue udah jarang berdoa Misalkan Baca firman pun jarang Doa cuma lima waktu Misalkan Doa bangun pagi Makan pagi Makan siang Makan malam Bobo Maksud gue Itulah Sebenernya bagus Teman-teman Itu kan artinya Kita ingat Tuhan Waktu kita bangun pagi Minta penyertaan Waktu kita makan Bagus dong Cuma Oke Ketika berbicara Tentang kehidupan Rohani yang berkualitas Kuantitinya bagus Sebenernya teman-teman Kalau sampai lima waktunya Jalan lah Anggap Tapi izinkan gue Untuk mengajak Setiap kita Buat Kita perlu Do something More Teman-teman Yang kayak Bukan cuma Kuantitasnya Tapi ada Kualitasnya Ada Quality Over quantity Teman-teman Dimana Bukan hanya Doa rutin Yang kita jalani Tapi doa Yang juga Itu memang Kita mau memberikan Waktu dan hati kita Buat Tuhan Bener-bener Teman-teman Mungkin doa Minta penyertaan Pas lagi butuh Apa sama Tuhan Ya kita akan Berdoa lah Gitu kan Tapi ada gak Moment dimana Kita berdoa Gue gak mau Minta apa-apa Tapi gue cuman Pengen duduk Gue pengen Dengerin Tuhan Gue pengen Muji menyembah Dan gue mau Kasih hati gue Ada gak Saat teduh Di sana Karena Selama ini Ketika kita Berdoa Lebih ke Minta 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 Dan minta Bangun pagi Tuhan Sertai aku Dalam perjalanan Hidupku hari ini Tuhan Agar aku bisa Ya berhasil Diberkati Jadi berkat Segala macem Lihat Dia minta Minta Pas makan Tuhan berkati Tuhan Misalkan bakso yang gue makan Supaya pas masuk ke kerongkongan gue Turun ke perut gue Semua diserong dengan Minta 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 Lihat Doa makan siang Minta juga Makan malam Minta juga Doa tidur Tuhan lindungi gue Supaya jangan sampai Tuhan besok gue gak bisa Melihat matahari Pagi Segala macem Minta lagi Pertanyaannya Kok gak ada Memberinya ya Padahal Namanya sebuah relasi Dengan Tuhan Kalau mau bicara Tentang kualitas Kayak pacaran deh Kalau dapet pacar Yang cenderung Cuman maunya Disenangin Disenangin Dijajanin Diturutin apa maunya Gitu kan Banyak nuntutnya Gue tanya nih Enak gak dapet pacar Kayak gitu Enggak Enggak akan Enggak akan Nyaman relasinya Karena yang namanya Kasih Atau Cinta Relasi itu Gitu kan Supaya bisa berkualitas Maka harus ada Sifat saling Teman-teman Dimana Ada saat kita menerima Tapi ada saat juga Dimana kita memberi Nah dari sini Coba kita Evaluasi Teman-teman Gimana dengan Kehidupan rohani kita Oke dari segi Dari segi Kehidupan doanya Kehidupan baca firmannya Gimana Dan juga dari segi Isi doanya Ini pun juga perlu Untuk kita lihat Teman-teman Ada gak kualitasnya Di saat waktu kita berdoa Oke Boleh minta teman-teman Bukan gue bilang Gak boleh minta Firman Tuhan kan bilang Minta lah Maka akan diberi Boleh minta Cuman gini Kalau kita hanya Minta-minta Terus dan minta Tapi gak pernah Yang namanya Coba untuk Memberikan sesuatu Gitu kan Ke Tuhan Kayak Berikan syukur Berikan pujian Sembah kita Bahkan hati kita Atau hidup kita Gitu kan Gak balance dong Gitu Iya gak Eh jadi serius ya Eh teman-teman Kasih senyum dong Eh gue sebenernya Pengen puartan yang fun sih Tapi kenapa jadi dalem ya Yaudah lah Ngalirannya Iya Izinkan saya Teman-teman Ini juga buat gue sih Karena kan Firman Tuhan tuh Pedang bermata duang Untuk Mari teman-teman Kita sama-sama Coba buat evaluasi Kehidupan rohani kita Ada gak kualitas rohani Yang Seperti Aristarkus Gitu Gue sangat yakin Di sepanjang hidup Aristarkus Aristarkus Terutama di kehidupan doanya Dia terus Menerus Gue yakin ya Mempersembahkan dirinya Buat Tuhan Teman-teman Soalnya kenapa Orang yang cenderung Minta-minta terus ke Tuhan Dan gak pernah mikirin Tentang Tuhan Lebih dalam Hanya menganggap Tuhan Sebagai pengabul doanya Pokoknya dia Apa Pelindung gue Itu benar sih sebenarnya Bisa dikatakan Betul Benar gitu kan Cuma kalau hanya berhenti Sampai disitu Ketika diterpah masalah Orang kayak begini Biasanya pergi Contoh Doa minta jodoh Kalau fokusnya Cuma jodoh Diri dia Dan doanya Permohonan dia doang Apa yang terjadi? Ketika dia udah Bertahun-tahun doa Lalu kemudian Diterpah masalah Kemudian temen-temennya Ntar dapat-dapat pacar Bahkan marriage Dia masih seorang diri Ini doanya Dari yang tarinya Penuh kasih Bisa berubah Kalau fokusnya Ternyata bukan Tuhannya Dari yang doanya Santai Tuhan Aku berserah Pasangan hidup Kuserahkan pada mu Bisa jadi Jadi marah lama-lama Tuhan sendal gue aja Sepasar Masa gue seorang diri Just kidding Masa sendal Dipandingin Tegak juga Tapi Akhirnya apa? Ketika dia Ntar Nggak kuat Untuk menanti Dia pergi Kenapa bisa begitu? Karena kehidupan rohaninya Nggak ada kualitas Terlalu bersemangat Karena nggak ada Kualitas rohani Di sana Meskipun dia Keliatannya berdoa Keliatan dia Ekaristik Dan lain sebagainya Tapi Karena nggak ada Kualitas di sana Akhirnya apa? Keliatan Karena kehidupan rohani Yang nggak berkualitas Biasanya ketika Diterpa masalah ini Orang Diterpa pergumulan Kepuatiran Segala macam Akhirnya kelihatan Seberapa kuat Kualitas kerohanian dia Ukurnya di situ Dan cara untuk Menjadikan kehidupan Rohani kita berkualitas Bukan hanya dengan Intensitas kehidupan Doa yang kita lakukan Itu penting sebenarnya Kayak doanya rutin Saat uduhnya rutin Baca firmanya rutin Ekaristi juga selalu hadir Itu penting sebenarnya Tapi juga Selain intensitasnya Fokus ke Tuhannya Ini harus jadi Yang nomor satu Di dalam Kehidupan rohani Setiap kita Teman-teman Fokus ke Tuhannya Menjalani kehidupan rohani Kalau fokusnya Cuma diri kita Itu nggak berkualitas Tapi menjalani kehidupan rohani Selama fokusnya Itu terus-menerus Adalah Tuhan Ini baru Relationship Yang Berkualitas Dan Aristarchus Bisa sampai Bahkan Teman sehidup Sematian Paulus Sampai di penjara Dia tetap Melayani Tuhan Ini berarti Kualitas rohani Luar biasa Dari figur Aristarchus Pertama Belajar dari Aristarchus Miliki kehidupan rohani Yang berkualitas Biarkan Yesus Menjadi yang nomor satu Dan fokus utama Dari kehidupan rohani kita Bukan diri kita Yesus Ya Kehidupan rohani Yang berkualitas Lalu berikutnya Oke Sorry kalau gue Ayatnya agak lompat-lompat Teman-teman Ntar ya Dan Lanjut Selain kehidupan rohani Yang berkualitas Juga disini Dibilang gini Tadi gue sempat mention Soal Pilemon Kitab Pilemon Bab 1 Ayat yang ke 23 Sampai dengan 24 Dikatakan bahwa Salam kepadamu Dari Eva Frost Teman pusu penjara Karena Kristus Yesus Dan dari Markus Aristarkus Demas Dan Lukas Teman-teman sekerjaku Blah-blah-blah Itu ada lanjutan Nah Oke Disini Bukan cuma Aristarkus Punya kehidupan rohani Yang Luar biasa Tapi juga Aristarkus setia Dalam ikut Tuhan Apapun kondisinya Kalau tadi bicara Tentang relasi Kita dengan Tuhan Relationship kita Kualitasnya gimana Kalau ini Tentang kesetiaan Teman-teman Aristarkus Kenapa gue bilang Setia disini Dimana Fran Setianya di Filemon Gak ada Gini Lompat ke 2 Timotius Bab 4 2 Timotius Bab 4 Ayat yang ke-10 Dibilang begini Disini dikatakan Karena Demas Telah mencintai dunia ini Dan Meninggalkan Aku Paulus Dia telah Berangkat ke Thessalonica Setelah Pergi Segala macam Di Timotius Tadi di Filemon Dibilang bahwa Demas itu Bareng sama Aristarkus Ini teman-teman Paulus Tapi ternyata Di kitab yang lain Di Timotius Dikatakan Demas telah Mencintai dunia Dia telah Meninggalkan Aku Kata Paulus Tapi Aristarkus Dia tetap ada Bareng sama Paulus Meskipun kita punya Kehidupan rohani Yang kuat Tapi tetap teman-teman Kesetiaan itu Pilihannya tangan kita Kuat boleh Intensitasnya gitu kan Tapi kualitas penting Soalnya kenapa? Kualitas ini menolong kita Supaya kita akhirnya Mampu untuk setia Dan Aristarkus Tetap Setia Bukan cuma dalam kondisi Waktu Paulus Lagi berhasil-berhasil Apa lagi kotbah Misalkan gitu Tapi juga Meskipun harus Menghadapi momen Yang sulit Kayak misalkan gitu kan Ini gue pengen baca Tapi panjang lagi Dua cerita ini Jadi di kisah Pak Rasul Bab yang ke 20 Oke sebelum 27 Bab yang ke 20 gitu kan Soalnya 20 19 Ya Itu ada cerita gitu kan Kisah Pak Rasul Bab yang ke 19 Ayat yang ke 21 Sampai dengan 40 Ya Kisah Pak Rasul Bab 19 Ayat 21 Sampai 40 21 Sampai 40 Panjang kan Gue gak bacain deh Gue ceritain aja Gue cash storytelling aja gitu Disini Disceritain tentang Nama Aristarpus Muncul disini Dan Disini Aristarpus Dapet masalah Teman-teman Tiba-tiba Dia diseret Sama orang-orang Ephesus Gara-gara-gara Kenapa Ini rakyat Abis dikompor-komporin Sama orang Yang namanya Demetrius Ini pemilik usaha Pemilik bisnis patung Zaman dulu Yang Demetriusnya Kesel Soalnya kenapa Karena sejak Paulus sering Kutbah soal Jangan nyembah berhala Kenapa harus Menyembah patung Buatan manusia Segala macem Akhirnya bisnisnya Drop gitu Dan Ini pake versi gue ya Gue ceritain ya Gue permudah aja Supaya gampang Tapi intinya begitu Baca aja Dan karena Demetrius ini Kesel Akhirnya dia coba Untuk memprovokasi rakyat Sehingga rakyat Akhirnya kesel Sama Paulus Dan karena Paulus Yang gak disitu Yang ada malah Temen-temennya Yang ada malah Aristarchus Dan Gayus Wah kena dampak Kena imbasnya Keliatan Aristarchus Temennya Paulus Diseret Gue bayang diseret Kejam juga ya Perasaan orang Sejahat-jahatnya Gampang diseret juga Di Indonesia Diseret Dan dia mau Apa ya Mau dijahatin lah Pokoknya Sama orang-orang itu Gitu loh Gue gak bayangin Di posisi Aristarchus Itu kayak Iblat juga ya Harus Wartain Tuhan Di tengah-tengah Bangsa Non-Nehudi Kayak begini Udah gitu Dengan Paulus Yang punya Banyak musuh Gitu kan Untuk ikut Tuhan Itu kayak Cobaannya berasa Gitu loh Bayangin Tapi puji Tuhan Akhirnya Aristarchus Gak jadi Dimain hakim Gitu aja Sama rakyat Soalnya kenapa Ada sekretaris Daerah Yang dia sebutnya Panitera Itu biasanya sebutnya Kayak sekda Atau apalah gitu kan Yang itu menengahi Kemudian Membuarkan masa Dan akhirnya Aristarchus Gak diapapain Barang sama Gaius Gitu Cuman gue bayangin Kalau seandainya Ketika itu Gak di lerai Mungkin Aristarchus Bakal Ya mati Ya mati disini Dan gak hanya itu Pas ikut Paulus Di Momen lainnya juga Gitu kan Kayak pas dia Di Kisah Farasul Bapak yang ke-27 Gitu Ayat yang pertama Sampai dengan Ayat yang ke Ini panjang juga sih Gak apa-apa temennya Saya gak bacain semua ya Soalnya Panjang banget ini Ayat 20 Sorry Di kisah Farasul Bapak yang ke-27 Ayat yang pertama Sampai dengan Ayat yang ke-44 Bayangin 44 ayat Gue gak bacain Disini pun Dia mengalami gitu Ikut Tuhan tuh Gak mudah Jadi ceritanya Dia mau berlayar ke rumah Gitu kan Dan kondisinya Dia ditahan Gitu Dia dibawa sama Seorang perwira Dengan prajurit-prajurit Si perwira ini Naik kapal gitu kan Pas naik kapal Dia harus mengalami Yang namanya tuh Kayak di kapal Diterpah angin Kemudian kapal Lekandas Harus mengalami dia Jalan di pinggir pantai Sepanjang kapalnya rusak Kemudian cari kapal baru lagi Buat jalan Dan belum lagi Dia sempat berada Di tengah-tengah laut Selama 14 hari Baca aja ntar Gitu Lamanya Dan gak bisa makan Itu kayak Oke thank you Thank you Kebayang kan Gue gak makan Sehari aja Pusing kali 14 hari Diombang ambing Sama laut Gak makan Dan gak tau Musti gimana Cuman bisa berharap Dan ngedengerin Paulus Karena Paulus ketika itu Bilang Jangan tinggalkan kapal Barang siapa tinggalkan kapal Dia akan mati Anak buah kapal Sempat mau pergi Pakai sepoci Tapi Paulus bilang Kalau lu pergi Ntar lu gak akan Pernah hidup lagi Katanya Akhirnya gak jadi mereka Karena Dari sejak awal Paulus tuh Tiap kali ngomong tuh Kayak Langsung Bener kejadian Gitu lah Dan Mereka cuma bisa Berharap sama Tuhan Aristarkus ketika itu Bayangin di posisi dia Jadi kan Kok ikut Tuhan Gini ya Berat gitu Ya tapi itulah harga Dari Jadi seorang penyut Kristus gitu Gak selalu yang namanya Ikut Tuhan Kita akan selalu Jalanin dengan yang namanya Senyum Tawa Dengan mata yang Binar gitu kan Dengan mata tersenyum Gitu kan Gak selalu sih Karena ada saat Dimana kita akan Harus ikut Tuhan Dalam kondisi Itu harus diiringi Sama air mata Tapi disini Keputusan hati kita Ini jadi peran Megang peran penting Gitu Ketika kita lagi Diterpah banyak masalah Mampu gak kita Tetap seperti Aristarkus Berpegang teguh Sama Tuhan Gak meninggalkan Tuhan Dengan lain kata Setia Aristarkus adalah Seorang yang setia Dalam menjalani Panggilan hidupnya Bukan cuma Dalam kondisi suka Tapi dalam kondisi sulit pun Dia tetap memutuskan Untuk Gua mau Ikut Tuhan Dan memang Gak gampang Karena Ya ada saat Dimana kalau kita Lagi cukup emosional Kemudian masalahnya Juga gak kunjung Selesai Yang kita lagi hadapi Itu rasanya Kayak pengen mundur sih Gua pun pernah Ngalamin kayak gitu Dan Setiap orang Pasti punya story-nya Masing-masing gitu kan Gak gampang gitu Tapi Biar sehari Aristarkus ini Menjadi figur Bagi setiap kita Teman-teman Yang Tetap setia Dalam menjalani Panggilan hidup Di dalam Tuhan Lalu Oke Gue nyontek Lu teman-teman ya Aristarkus Selain itu Gua juga Tertarik dengan Oke Waktu kita baca Tentang Kolosnya Berapa yang keempat Gitu kan Ayat yang tadi Yang pertama tadi Ayat yang pertama tadi Gitu Yang kolosnya keempat Yang ke-10 Yang ke-11 Gitu kan Dikatakan begini Gue Langsung lompat Ke Baris berikutnya Dan dari Yesus yang dinamai Justus Hanya ketiga orang Indah Antara mereka yang bersunat Yang menjadi teman Sekerjaku Untuk kerajaan Allah Mereka itu Apa telah menjadi Penghibur Bagiku Penghibur Penghibur Penyemangat gitu Kurang lebih ya Gitu Penolong juga gitu Ini kayak Bukan cuman Aristarkus ini adalah Seorang Yang punya kehidupan Rohani yang berkualitas Dan juga setia dalam Menjadi panggilan hidup Tapi juga Aristarkus ini Yang Gue dapet Teman-teman ya Ini teman-teman Kita baca juga Pasti mungkin Akan dapet insight Yang berbeda Gitu Gitu Gak tau deh Ya tapi Gue liat ya Aristarkus ini teman yang Apa ya Gue sih bahasanya Agak sedikit panjang sih Dia menjadi seorang teman Yang menghadirkan Kristus Teman-teman Bagi rekan-rekan Sekerjanya Dan Apapun kondisi temannya Dia tetap Berusaha menjadi Penghibur Bagi Paulus Ya gue yakin Bagi yang lain juga Menjadi teman Yang menghadirkan Kristus Menarik deh Soalnya kenapa Dalam pertemanan Belum tentu kita bisa Sepenuhnya menghadirkan Kristus tuh Dalam pertemanan kita Soalnya kenapa Ada saat dimana Pas kita lagi berteman Sama teman kita Kalau kita lagi Masih se-level Dengan dia Dalam tanda putih Pernah artinya gini Teman lu Biasa-biasa aja Lu kenal dia Dengan segala Kelebihan kekurangannya Ketika itu Yang kurang lebih Masih Sepadan lah Dengan lu Kemudian Lu bisa lah Berkauan sama dia Tapi kalau Mungkin kalau teman kita Biasa-biasanya Kita bisa bergaul Sama dia Tapi gue liat ya Ada beberapa teman-teman gue Yang Ketika teman-temannya Lagi sukses Itu dia malah jauhin Dan dia berasa Insecure Kemudian dia jadi Gak berteman lagi Sama Temannya itu Ada orang-orang yang Ketika temannya Lagi duka Lagi gagal Lagi susah Dia bisa hadir Untuk nolong Dan itu bagus Sebenarnya Tapi Ada juga Beberapa orang yang Ini justru aneh Pas temannya Lagi berhasil Dia malah gak terima Nangka Nangka maksud gue Gue gak tau Itu kita bukan Semoga bukan Enggak ada Tapi kalau Sampai teman kita Padahal udah bergaul Dari sejak SMP Atau SMA Udah bertahun-tahun Berteman sama dia Tapi cuman gara-gara Dia lebih berhasil Dia bisa punya rumah sendiri Mobil mewah Segala macam Malah dijauhin Soalnya itu sih Berarti kita belum jadi Seorang teman Yang menghadirkan Kristus Teman-teman Buat teman-teman kita Menghadirkan Kristus Betul Jika teman lagi sulit Kita bantu dia Tapi menghadirkan Kristus juga Itu berarti Ketika teman lagi berhasil Kita pun ada Untuk dia Paulus ini Sukses banget Sebagai pelayan Tuhan Tapi Aristakus Sampai di penjara Dia masih ada Barang sama Paulus Ini berarti Ini teman yang baik Bayangin Kalau dia iri hati Dia gak suka Dia mundur Mungkin kayak Demas Akhirnya Dia menjadi teman Yang menghadirkan Kristus Menjadilah teman Yang menghadirkan Kristus Bagi sesama Dan Memang gak mudah sih Gue juga pernah Soalnya dulu Pas teman gue berhasil Gue kayak ngerasa Gue gagal Gue jadi merasa insecure Gitu kan Dengan diri gue sendiri Dengan masa depan gue Tapi kita harus Kontrol ini Soalnya kenapa Kita diajar Untuk menjadi teman Masa kita harus Korbankan persahabatan kita Dengan dia Yang udah berdiri Sekian tahun Hanya karena Hidup dia lebih baik dari kita Terus kita gak terima sih Ya kan Bertahun-tahun Kita berteman sama dia Jadilah Teman yang menghadirkan Kristus Ada bahasa simpeng ya Gue tulisnya begitu lagi Ya udah lah Gitu aja lah Bahasa menjadi teman Yang menghadirkan Kristus Dalam pertemanan Gue sesama Dan terakhir ya Miliki komunitas Teman-teman ya Miliki komunitas rohani Ya gitu Lihat betapa Aristarkus tuh Deket banget gitu Tiap kali Paulus Ngasih salam Ke warga Warga lagi apa sih Ke apa namanya Ke jemaat A Jemaat B Jemaat C Segala macem gitu kan Lihat Pertemanan mereka nih Kuat banget Nama mereka muncul lagi Muncul lagi gitu Aristarkus Markus Apa segala macem gitu kan Kuat banget nih komunitasnya Kenapa nih penting Karena komunitas rohani juga Yang akan memampukan kita Untuk ya Mengevaluasi kehidupan rohani kita Di poin pertama tadi Gitu kemudian Memampukan kita juga Komunitasnya Untuk membuat kita setia Karena kita punya partner nih Yang bareng-bareng berusaha Untuk setia gitu kan Dan gitu kan Memastikan bahwa Kita dapat menjadi teman yang baik Teman-teman Bagi sesama kita Miliki komunitas rohani Milikilah komunitas rohani Terjun ke dalamnya Bila perlu pelayanan Kalau emang teman-teman Gak bentrok waktunya Atau Mau Bisa Harus mau sih Pelayanan tuh Demi kebaikan Demi kebaikan Kita juga Gitu Soalnya gue Gue kadang otak gue Lebih Nama mulut gue nih Berantem nih Otak cepet nih Akhirnya Ya Miliki komunitas rohani Soalnya kenapa Inilah yang akan Mampukan kita Menjaga semua poin-poin Tadi juga Gue senang deh Kalau bikin poin tuh Gue suka rantai-rantein Rantai-rantein Biar nyambung Ya Dan gue Kebantu Dan komunitas rohani Juga gak selalu Kayak Itu Apa Hanya di PD aja Gitu kan Tapi juga teman-teman Di Misalkan OMK Gitu kan Atau mungkin di paroki Dalam pelayanan kita Gitu kan Juga keluarga kita Yang sama-sama katolik Itu kan komunitas rohani Gitu kan Gitu Ini pun komunitas Gak gampang memang Untuk meladani Poin-poin ini Gitu Tapi ya Itulah ajakannya Gue pun sempat Hadirkan Tuhan Gitu kan Di keluarga gue Gitu ya Menjalani panggilan gue Padahal gue ke warta Gitu Kayak belum lama Gue inget deh Ya gue Gue emosional lah Ketika itu Soalnya gue Karena lagi pindahan Kemudian juga kerjaan Lagi banyak Gitu kan Itu kejadiannya kayak Baru dua minggu lalu lah Masih kototnya Gitu Dan Karena Lagi pusing Pindahan tuh Oke thank you timekeeper nya Pindahan tuh pusing Soalnya kenapa Bukan cuman Bukan cuman Kalau pindah rumah itu Mindain barang yang capek Gitu kan Tapi pas di tempat tuh Natanya juga Ini takes time banget Dan bukan cuman Natanya juga Gitu kan Tapi juga Kayak Udah ditata gitu kan Terus kemudian Ngerasa gak sesuai Di adjust lagi Dan adjustment nya itu Sampai hari ini Masih terus berlangsung Itu kayak Gue ngerasa gak cocok Lainnya gak cocok Terlebih nih Gue bilang Enggak itu disitu Akhirnya kayak Itu cukup membuat gue Ya Honestly gue orang yang sulit Untuk beradaptasi Tipikalnya Ya Gue suka dengan sesuatu Yang gue udah plan Gue udah setting Semua ada ini Dan ketika harus dirombak lagi Gue akan Ya agak pusing loh Dengan semua itu Dan itu satu baru Soal pindahan gitu Kemudian yang kedua Kerjaan juga lagi Banyak-banyaknya Gitu Karena Kondisi udah mulai Membaik di kantor Gitu kan Dan oke Kalau tadi Mia bilang Dia udah mulai kerja Gue sih masih WFA Sebenarnya Cuman lot kerjanya Udah mulai balik Kayak normal Soalnya udah banyak Dealers yang buka Jualan juga Komputer Lighthouse Segala macem Gitu kan Dan mall tuh Udah aktif Kayak normal Seolah-olah Gitu Itu kayak Mulai sibuk lagi Dan di tengah lagi sibuk Pusing soal kerjaan Salahnya Gue terlalu mikirin Dari sendiri sih Gue kayak Sampai gak mau Diganggu sama anggota keluarga Gue pas gue lagi sibuk Pertama Dalam hal kerjaan Dan Itu kayak Berulang kali Setiap kali kayak Anak gue ngajak gue Main bareng Si Joy Gitu Itu gue kayak Ini terulang lagi Sebenarnya Gue tuh sering emosi Gue nih gak stabil Soalnya Gitu kayak Ya itulah kelemahan gue Meskipun puarta Tapi gue juga cuma Mesi biasa Teman-teman Ya punya kelemahan Punya kekurangan Gitu Gue orangnya gampang Marah gitu Ya Dan Joy ngajak gue main Narik gue dari meja kerjanya Sampai nangis-nangis Gue sampe bilang Deddy lagi kerja Sayang Please dong Jadi gak mau Sampai Deddy marah Gue bilang Udah tau gue main dulu aja Sana tuh ada momi Tumiknya lagi santai Terbulang Terus Udah gitu Gak cuman itu Bini gue juga ngajak gue Buat nonton bareng Gitu kan Kemudian Pengen bisa makan bareng Berdua Itu sampe kayak Fran pengen dong Kayak waktu itu Kita Apa Makan bareng Bisa berdua Gitu Gue pengen Fran bisa Ya dijaga lagi Gitu loh Kedekatan kita Gitu Masa Ini sih Mulai longgar Cuman gara-gara kita ngurus anak Gitu kan Kemudian sibuk sama Sibuk kita masing-masing Gitu Tapi gue kayak Gak Gue bilang Aku lagi sibuk kerja Nanti aja deh Ini juga malam Kayaknya aku masih buka laptop Ngabisin email juga Di outlook gue Segala macem Dan itu terus berlangsung Sampai beberapa hari kemudian Karena gue lagi pusing-pusingnya Dengan pekerjaan gue Itu sempat meledak Dan Gue sampe marahin istri gue sih Kayak Dia minta tolong gue Cuman nemenin Joy main sebentar Soalnya dia lagi Ada kerjaan juga Dia kan desainer gitu Dia ada deadline Dan dia bilang Tolong Novan temen Joy Dan gue langsung bilang Kenapa gak biar dia main sendiri aja sih Ya udah main sendiri aja Pas anaknya datang ke gue Gue bilang Udah tuh duduk di karpet sana tuh Jadi udah susulin tempat kamu Spot buat kamu main sendiri tuh Disana tuh Udah main aja disana Gue bilang Karena dia masih Terek-terek badan gue Gue angkat dia Gue dudukin dia Di tempat Area bermain ini Itu gitu kan Di kamar Dan gue tinggalin Terus gue Ya salahnya gue marahin dia Gue bilang Jadi lagi sibuk Tolong ngertiin dong Padahal dia baru 2 tahun Gue tinggalin dia Gue balik ke meja kerja gue Gue kerja Bini gue pun kerja Sampai akhirnya Bini gue tiba-tiba tutup laptop Cukup kenceng Dan dia langsung berdiri Deket enjoy Dan pas dia lihat Ternyata anak gue nangis Dia gak ngapain-ngapain disana Dia cuman duduk diem Dia sambil mainin kukunya doang Dia diem Terus dia nangis Dan bini gue langsung deketin gue Dia bilang Kamu kenapa sih dad Lihat tuh anak kita Aku cuman minta tolong sebentar doang Aku bilang cuman sebentar Dan salahnya ketika itu Gue masih dengan ego gue Gue kayak Gue gak terima gitu Gue kayak ngerasa Gimana kita lagi sibuk Dua-duanya Akhirnya gue coba debat Dengan istri gue Dan karena dia kesel Akhirnya dia pergi Dia ajak enjoy Dia pergi kamar sebelah Gue masih sibuk Dengan kerjaan gue Sampai akhirnya Setelah gue lagi kerja Mulai hati gue gak damai Itu kayak ada dorongan Seolah hati gue Dek-dekan banget gitu Dan itu kayak Seolah ada dorongan Yang Kayak bilang Trans Lu temuin deh bini lu Trans Temuin deh Temuin joy juga Kira oke Gue tutup lepok Bentar Gue samperin And Oh my god Gue bikin istri sama anak gue Yang kecewa dengan perbuatan Gue yang Egois gitu Ketika gue liat itu Gue langsung kayak Oh my god Gue kenapa ya Jesus Akhirnya gue Peluk istri gue Gue peluk anak gue Dan gue minta maaf Gue bilang Mom sorry Iya Gue gak ngerti sih Ya mungkin karena gue Tipikalnya ya gitu Gue gak bisa Terpa terlalu banyak Apa yang gue pikirin Dan Gue masih sempetnya Kayak membela diri lagi Gue Gini lah gue Akhirnya gue marah Cuman kata Bini gue bilang Trans Udah kita Kita sama-sama salah lah Disini kata dia Gak perlu bela diri lagi Atau gimana Yang namanya salah Yaudah salah aja Kita minta maaf Tapi Trans Kamu gak sendirian lagi Kita lah bareng-bareng Disini Keroyokan Ngurus anak Sama-sama kerja juga Buat Anak-anak Buat keluarga Kamu gak sendiri Trans Ini komunitas kita Kata dia Dan aku juga mulai lihat Kamu mulai kendor Kehidupan doa kamu Sejak kamu mulai pindahan Dan juga sibuk Ayo Trans Bangun lagi Kehidupan doa itu Kamu bisa sampai Kayak begini Tiba-tiba bentak aku Kemudian Sampai bentak joye juga Ini beda banget Rasanya Kayak ini bukan kamu banget Dan aku lihat Mungkin karena kehidupan rohani Kamu juga Aku gak tau Aku gak bisa mengakini Tapi Dulu aku sering lihat Kamu jam 4 pagi Kayak bangun Kamu doa sendirian Aku ngintip Kamu lagi Baca firman Tapi aku udah gak pernah Lihat kamu lagi Sejak kamu pindahan Disini Baru-baru ini Sama sekali Dan gue bersyukur Makanya komunitas rohani Ini penting Termasuk keluarga kita Soalnya kenapa Dari mereka Tuhan bicara ke kita Dan itu Gue berasa Oh my God Thank you Ngingetin Gue lewat Bini Gue Iya Gue udah jarang berdoa Baca firman Jujur Ketika itu gak pernah Sama sekali Dan baca juga Sekilas Kalau ada Pewartaan Gue malah sibuk Dengan Gue udah kayak Marta deh Pokoknya itu Marta Maria Atau kan Perikopnya Gue cuman Sibuk dengan Hal-hal Sehari-hari Gue Dan gue lupa Pentingnya Kualitas rohani Itu Sehingga akhirnya Itu malah membuat Gue jadi Drop Gitu loh Apa Giri gue Sampai kayak Emosinya Segala macem Dan ketika itu Gue Bersyukur banget Tuhan ingetin gue Dan gue minta maaf Dalam-dalamnya Ke istri gue Aku berusaha Untuk gaulangin lagi Dan thank you Mom Udah ingetin aku Soal Jaga kehidupan Rohaniku Supaya bisa berkualitas Dan sorry Kalau aku Malah Padahal sebagai pewarta Ga menghadirkan Tuhan Di tengah komunitas Keluarga ini Sorry Gue Gue minta maaf Dan bilang Oke It's okay Yuk bareng-bareng Sekarang kita jalanin Dan Gue coba untuk Luangin waktu juga Gitu kan Dengan istri Kemudian Sama anak-anak gue Dan ternyata Menyenangkan sekali Soalnya kenapa Karena Itu kayak Di tengah kita lagi Sibuk-sibuknya Ketika kita berkomunitas Gitu Semua stres Dan penat kita tuh Kayak bisa teralihkan Gue Kayak bisa sih Tapi teralihkan Sebetulnya Melalui mereka Orang-orang yang sayang Sama kita Yang kita juga sayang Sama mereka Kita main barat Sama mereka Ngobrol Itu kayak semua tuh Teralihkan Waktu ngeliat anak gue Dia main piklatnya Kemudian dia juga Main susun-susunan Banyak hal dia mainnya Kemudian gue main sama dia Gitu kan Bisa ketawa bareng Ngeliat dia yang lucu juga Itu kayak Itu lah Ya Sebenernya salah satu Power dari komunitas Juga gitu Dan juga ketika bisa Luangin waktu Gue bersyukur Si istri gue Selalu berusaha Ngingetin gue Dia suka bilang Aku gak mau Friends kayak orang-orang Yang suka bilang Gitu Banyak orang bilang Ya namanya Merit Gitu kan anak muda Tahun pertama Oke lah mesra Tahun kedua Oke lah makin Masih mesra Ketiga Ya mungkin masih mesra Gitu kan Tahun kelima Biasanya udah mulai Tawar gitu kan Perasaannya Tahun ke sepuluh Mulai diem-diem Malah sibuk sama Teman-teman masing-masing Dia bilang Aku gak mau Semua itu terjadi Friends Aku bahkan Kalau perlu Sampai kita kakek-nenek Kita masih bisa romantis Dan itu target duni gue Salah satunya Buat keluarga katanya Dan gue bersyukur Ketika luangin waktu Sama dia Gue merasakan lagi Betapa Ya kami saling mencintai Itu kayak mengalihkan Segala rasa stres Komunilasi penting Teman-teman Lihat pas kita lagi Sibuk-sibuknya Kemudian datang ke PD Kita pujian penyembangan Ngobrol sharing Rasanya terangkat Gak sama beban Yes Dan ketika ngobrol Sama istri juga Sharing Itu kayak Itulah komunitas Dan puji Tuhan sekarang Kondisinya ya Much better Dan gak pernah lagi Sibuk-sibuknya Kayak Ya kalaupun sedikit Emosional Ya gue inget Kejadian Waktu itu Dan Nasihat dini gue juga Dan Belajar gitu Untuk kontrol Tapi lihat Itulah Power dari Kita punya komunitas ini Sama kayak Aristarkus Yang dia punya komunitas Mereka saling mengingatkan Saling meneguhkan Teman sharing bareng Teman seperjalanan Suka duka bareng-bareng Akhirnya apa? Kuat mereka Miliki komunitas Rohani Dan ya Juga jangan lupa Jaga kehidupan Rohani kita Agar make sure Tetap berkualitas Teman-teman Di hadapan Tuhan Karena dari kehidupan Rohani yang berkualitas Maka kita akan mampu Untuk setia Dalam menjalani Panggilan hidup kita Sebagai pengikut Tuhan Dan juga perlu Untuk menjadi teman Yang menghadirkan Kristus Buat teman-teman kita Dan sebenarnya Gue bisa perlebar Termasuk buat keluarga kita Teman-teman Atau buat masyarakat Juga Belajar di Aristarkus Kesimpulannya Teman-teman Empat poin aja Yang gue dapat Dari apa yang gue pelajari Tentang Aristarkus Belajar dari figur Tokoh Aristarkus ini Yuk Sama-sama Bareng Gue juga nih teman-teman Gue juga Kita berusaha Untuk miliki kehidupan Rohani yang berkualitas Lalu kemudian Setia dalam Dipanggilan hidup kita Sebagai pengikut Tuhan Jadi teman Yang menghadirkan Kristus Buat sesama Dan yang terakhir Terus Bergaul Erat dengan Komunitas rohani kita Miliki Komunitas rohani Dan gue kira Itu aja sih Yang bisa gue sampaikan Teman-teman Untuk poin-poinnya Dari apa yang gue dapat Mungkin kalau teman-teman Baca tentang Tokoh ini Ada poin lain Teman-teman dapat Bisa di sharingkan juga Tapi Kira-kira itu yang bisa gue sampaikan Semoga apa yang Udah jadi Poin-poin ini Bisa memberi kita Kekuatan Peneguhannya Juga menginspirasi Thank you banget Teman-teman semuanya Akunya udah habis Dan kalau ada salah-salah kata Juga mohon maaf Teman-teman Karena gue juga Cuma manusia biasa Ya punya kekurangan juga Tapi ya Semoga apa yang udah Hari ini Disharingkan Itu bisa menjadi Suatu kekuatan Bagi Diri kita Kehidupan rohani kita Thank you Teman-teman semuanya God bless Dan mari sebentar aja Kita tundukkan kepala Kita pejangkan mata kita Kita teduhkan hati kita Saat ini dihadapan Tuhan Dan Izinkan saya Untuk mengajak Teman-teman Buat Mengarahkan hati kita Kepada Tuhan Membayangkan Yesus yang hadir Di hadapan kita Bayangin Dia lagi duduk Bareng sama kita Berhadapan Teman-teman Deket banget Sampai-sampai lutut Ketemu lutut Saking deketnya Dan di dalam Kedekatan ini Izinkan saya Untuk mengajak Setiap kita Buat Melihat lagi Kehidupan rohani kita Di sepanjang kita Di rumah Atau mungkin Di sepanjang Hari-hari kemarin Atau bisa juga Di sepanjang minggu lalu Seminggu ini Atau sebulan ini Di dalam Kebersamaan dengan Tuhan ini Coba kita jujur Dengan diri kita Teman-teman Di hadapan Tuhan Gimana dengan Kondisi rohani kita Saat ini Teman-teman yang tahu Hanya teman-teman Dan Tuhan yang tahu Kalau ternyata Masih baik-baik aja Masih terus Berjalan Doa Kehidupan Baca firman Dan sebagainya Kemudian kita Benar-benar Memberi diri kita Buat Tuhan Tapi kalau Ternyata belakangan Malah Kita drop Izinkan saya Buat ngajak Setiap kita Minta Teman-teman ke Tuhan Bilang Tuhan Tolong Bangun lagi Tuhan kehidupan Rohaniku Tuhan Minta juga Teman-teman Curahkanlah Kasih Mula-mula Kedalam diri Setiap Curahkan roh kudusmu Tuhan Dalam diri kami Dan biar Kasih Mula-mula Boleh kembali Kami Alami Biarpun Doa ini Sederhana Tuhan Tapi kami Mau sungguh Sungguh Membuka Hati kami Bagimu Tuhan Curahkan roh kudusmu Tengah-tengah kami Pada saat ini Ya Tuhan Kami minta Bersama-sama Di dalam Namamu Yesus Yesus Biar kami Boleh kembali Mengalami Kasih Mula-mula itu Kami ingat Tuhan Waktu pertama kali Mengalami pencuran Roh kudus Waktu ikut terkret Tuhan Itu indah Banget Begitu Dipenuhi dengan Cinta Tuhan Berdoa Rasanya Rajin banget Tuhan Baca firman Mau tiap hari Kederaja Kalo perlu tiap hari Tuhan Kami rindu Tuhan Kasih Mula-mula itu Boleh kembali Kami Dalam Nangis Kami rindukan Kehidupan rohani Itu Tuhan Yang begitu Kuat Meskipun Kondisi Masih Pandemi Saat ini Tapi Biar Tuhan Cinta kami Tetap Dalam Dan Biar kami Juga Boleh Terus Setia Dalam Menjadi Anak-anak Tuhan Meskipun Kerap Godaan Boleh Menerpa Tapi kami Mau Percaya Dengan Kami Terus Melekat Rad Padamu Kami Akan Mampu Menghalau Setiap Godaan Dan Kalaupun Kami Jatuh Kami Akan Mampu Bangkit Kembali Dan Menjadi Pribadah Lebih Baik Tuhan Hadir Di hati Kami Kami Beri Hati Kami Kami Tuhan Saat Ini Kami Mau Berikan Juga Masa Muda Kami Tuhan Biar Engkau Yang Bekerja Dan Berkarya Seluas Luas Tuhan Karena Hidup Kami Milik Alam Namamu Yesus Ini Kami Tuhan Kami Rindu Belajar Belajar Dari Tokoh Kitab Suci Aristarchus Tuhan Betapa Begitu Luar Biasa Dia Dalam Mencintaimu Kami Rindu Kami Pun Mampu Untuk Menjadi Anak Anak Muda Yang Meneladani Aristarchus Memberi Yang Terbaik Bagi Kemuliaan Namamu Tuhan Ini Kami Kami Berserah Penuh Kepadamu Biar Engkau Boleh Pakai Kami Dan Engkau Yang Meraja Atas Terima kasih Karena Kami Boleh Mendengarkan Kuartahan Dan Biarlah Untuk Setiap Apa Yang Kami Dengar Ini Itu Boleh Menjadi Suatu Kekuatan Rohani Yang Akan Membangkitkan Kami Lebih Lagi Untuk Mencintaimu Dan Terima Kasih Juga Tuhan Kau Izinkan Anak Kau Boleh Mewartakan Firman Jika Ada Yang Kurang Itu Milikku Tuhan Tapi Apa Yang Baik Apa Yang Mulia Sedap Didengar Positif Menghibur Membangun Kami Percaya Itulah Engkau Sendiri Yang Berkata Kata Tengah Tengah Kami Melalui Kuasa Roh Kudus Dan Ini Kami Tuhan Kami Rindu Bukan Hanya Hari Ini Kami Terus Dengar Perkataan Tapi Sepanjang Hidup Kami Di Setiap Detik Aktivitas Kami Nantiasa Kami Dengar Tuhan Apa Yang Kau Kau Hendaki Dan Segenap Perangkaian Doa Ini Kami Persembahkan Dan Satukan Hanya Di Dalam Nama Saja Tuhan Kami Yesus Kristus Engkau Raja Dan Juru Selamat Kami Yang Hidup Dan Berkuasa Bersama Dengan Bapak Dan Roh Kudus Alat Tunggal Engkau Alat Kami Untuk Selama Namanya Amin Kemuliaan Badan Nama Bapak Putra Dan Roh Kudus Seperti Pada Pemulang Sekarang Sepanjang Segala Abad Amin Thank you Teman-teman Semuanya God Bless